Oke, kasih git mulai ya. Maaf, mohon maaf nih, videonya kasih git lagi bermasalah. Jadi mohon izin off-camp dulu, nanti on-camp off-camp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak semua, calon komikus, beserta komik kelas kedua ya, bersama Kak Alfa Robi, komik autor dari Aisyah Tomodachi. Pada pagi hari ini kita masuk sesi kedua. Insya Allah nanti kita belajar tentang background. Background yang bisa menghidupkan suasana komik dan bisa bercerita banyak hal. Kak Alfa, udah enak jelasinnya kemarin di sesi satu ya. Jadi kita bisa santai sambil belajar tentang komik bersama Kak Alfa Robi. Kita sama-sama mulai dengan bahas malah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Teman-teman semua sudah siap belajar. Kak Sigit tidak lama-lama untuk membuka. Kak Sigit serahkan langsung kepada Kak Alfa Robi. Silakan, Kak. Terima kasih, Kak Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, sehat. Sehat, sehat. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita lanjutkan belajar bersama. Kemarin kayaknya nggak ada kesulitan untuk bikin karakternya. Dan ada yang udah diwarna juga malah. Keren. Hari ini kita akan ngobrolin, kita akan bahas sharing tentang background. ya, aku share screen dulu ya. Bentar. Sudah kelihatan ya di layar masing-masing. Ya, komik kelas pertemuan kedua. Hari ini kita akan ngomongin soal background. Sebelumnya ada yang suka gambar ini nggak? pemandangan nggak? Teman-teman semua. Siapa yang suka gambar pemandangan? Bih. Biasanya ada gambar dua gunung. Terus ada matahari di tengah. Ada sawah di kiri kanan, di tengahnya ada jalan. Jalan raya menuju ke arah gunung ya. Itu dari saya SD, gambarnya itu kayak gitu. Nggak tahu ya kalau sekarang ya. Semoga udah lebih berkembang lagi. Oke, kita masuk ke tips nih. Jadi tips background yang bagus. Jadi background yang bagus itu ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Yaitu satu, background harus terlihat meruang atau bervolume. Jadi tidak datar atau tidak flat lah. Jadi backgroundnya itu bervolume. Nanti saya kasih contoh. Kemudian yang kedua, background itu harus mendukung tema cerita. Jadi ada kesesuaian dengan background dan cerita yang akan dibawakan. Nanti juga akan dijelaskan dengan contoh. Dan yang ketiga, harus meyakinkan pembaca. Jadi kita harus membuat pembaca itu yakin bahwa cerita ini sedang terjadi di lokasi yang kita gambarkan, kira-kira seperti itu. Jadi itu tujuan dari background. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, terlihat meruang dan bervolume. Nah, di sini ada dua contoh nih. Contoh yang pertama, yang di sebelah kiri. Ini ada sebuah ruangan. Ini sepertinya kamar tidur. Dengan apa ini ya. Sekilas terlihat datar. Tapi sebenarnya kalau diperhatikan, ini cukup meruang gambarnya. Yang sebelah kanan juga. Ini terlihat langsung meruang karena dia cara menggambarkannya dengan sudut yang berbeda dari gambar yang ini. Teman-teman bisa perhatikan ya perbedaannya. Jadi ini sofa digambarkan datar, ini sofanya digambarkan bervolume. Tapi ini sudah cukup terlihat bervolume yang ini. Nanti kita bedah. Next. Nah, kenapa? Karena yang ini ada permainan garis tebal tipis. Jadi objek-objek yang di belakang, seperti frame, ada lampu, ada jendela, ini garisnya tipis. Ini cuma diperhatikan. Jadi terlihat berada di belakang. Kemudian objek yang di depannya itu lebih tebal frame-nya. Semakin tebal, semakin ke depan. Ini ada boneka kucing juga ada di depan. Terlihat dia ada di depan karena frame-nya tebal. Dan di belakangnya ini ada meja, frame-nya, eh sorry, line art-nya, garisnya itu tipis. Jadi menimbulkan efek volume, kedalaman dari sebuah gambar. Begitu. Nah, untuk yang sebelah kanan, ini karena efek perspektif. Jadi karena angle sudut pengambilan gambarnya ini, apa ini setelahnya ya, menggunakan perspektif, jadi ruangan ini terlihat bervolum, terlihat ber, apa ya, tidak datar. Jadi ini ada terlihat terasa lah ruangannya ini. Teman-teman bisa melihat, ini terasa ada di sebuah ruangan. Begitu. Lalu berikutnya, nah, coba kita akan praktekan, kakak akan contohkan, background dengan permainan garis tebal tipis, dan background dengan efek, karena efek perspektif. Oke, bentar ya. Ntar share screen-nya dipindah dulu. Share screen dipindah ke... Oke. Jadi untuk yang pertama, kita akan bikin background yang menggunakan efek permainan garis tebal tipis. kakak-kakaknya bisa sambil ngikutin ya. Boleh, kalau mau sambil ngikutin, yang digital boleh, yang pakai pensil atau pakai drawing pen, speedo juga boleh. Jadi ini kalau kita gambar ini ya, mungkin boleh ya. Oke. Ini bagaimana supaya terlihat meruang, terlihat volumenya. Jadi pertama kita tentukan dulu ininya sih, garis batas. ini sekilas akan terlihat datar, tapi kalau kita beri warna yang beda, jadi ketebalan warna yang beda. Misalnya kayak gini. jadi ini akan lebih mudah kalau digital sih mencontohkan ya. tapi intinya adalah garis yang lebih tebal itu akan terlihat lebih menonjol. Dia akan berada posisinya di depan garis yang lebih tipis. jadi semakin jauh dari jarak pandang itu garisnya semakin tipis. Misalkan kita mau kasih objek lagi di depannya. ini ada kotak yang lebih dekat ke kamera kayak gini. Nah, ini garis ini lebih tebal daripada garis ini. Nah, kalau ini mau kita dorong ke belakang objeknya, kita bisa lakukan dengan cara mewarnai garisnya dengan warna ini. Jadi semakin tebal semakin terlihat di depan gitu ya kaya? Semakin kelihatan ke depan. Oke, dicatai teman-teman ya. Jadi tebal tipis akan mempengaruhi view ya penglihatan kita posisinya di depan maupun di belakang. Semakin tebal semakin di depan, semakin tipis semakin di belakang. Semakin di belakang. Semakin tipis. Ini penting untuk membuat background. Nah, ini kita bisa hapus. Nah, jadi ini kita sudah kita bisa melihat kalau objek yang paling depan itu ini, yang nomor satu, nomor dua di tengah, ini yang nomor tiga di belakang. Nah, kalau mau ada objek lagi di belakang yang lebih jauh lagi, itu kita bisa bikin dengan warna yang lebih mudah lagi. Misalkan ada H ini, Ini semakin ke belakang lagi, semakin tipis. Dan kita bisa berandai-andai bahwa ini jadi sebuah ruangan. Seperti ini. Ini bisa dilanjutkan jadi sebuah jendela. Nah, kemudian yang depan ini yang mungkin bisa jadi kayak bola mungkin ya. Di sini mungkin ini apa ya? Ini bola juga ya. Lebih ke depan lagi bolanya. Posisinya. Yang ini bisa jadi jadi kalau ini diwarnai tetap tebal tipisnya ini ya, sesuai dengan posisi ya? Sesuai dengan posisi. Jadi karena semakin tebal, dia akan terlihat lebih maju ke depan. Jadi kira-kira untuk yang menggunakan tebal tipis, cara penggunaannya seperti ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, langsung open mic aja ya. Ada yang mau ditanyakan ya. Boleh, boleh. Ya ini tips-tipsnya penting nih buat kakak belajar menggambar background. Anas, Safia, silakan. Nanti jadi gambarnya dikirim. Ya. Gambar itu apa? Oh, gambar backgroundnya. Ya, nanti kalau udah selesai. Nanti aja kalau udah selesai, kita ada tugas buat latihan. Sekarang Kak Hanna ikutin dulu ya cara gambar ke alfa. Nah, ini bisa ditambahin. Lampu. Mungkin yang bola yang di tengah ini kita ubah jadi objek yang lain, yang lebih komunikatif kalau ditaruh di dalam ruangan. Misalnya kita bikin sofa. Kita bikin sofa di sini. Nah, ini... Nah, ini... Kira-kira begini untuk yang tebal tipis ya, kalau udah paham nanti Kakak akan lanjut ke yang karena efek perspektif. Lanjut ya, siap ya. Kita akan masuk ke yang efek perspektif. Nah, untuk yang efek perspektif, kita bisa memainkan tiga garis seperti ini. Pertama, kita bisa tentukan garis sembarang misalkan gini. Satu garis vertikal, kemudian tarik garis miring seperti ini dan seperti ini. Nah, dengan gambar seperti ini udah kelihatan ruangan kira-kira. Misalkan ini kita kasih warna. Langsung udah terlihat ruangannya. Jadi, dengan tiga garis. Nah, kalau dikasih warna udah langsung. Jadi, sebuah ruangan. Ini bisa kita bikin ruangan apa aja. Bisa jadi kamar tidur, bisa jadi ruang makan, bisa jadi gudang. Misalkan kita mau sudut pandangnya nggak seperti ini, kita ubah. Misalkan sudut pandang yang lain. Kita bisa mainkan garisnya. Nah, tadi kan di sebelah sini kan ya. Nah, kita akan mainkan garisnya di sebelah tempat yang lain. Misalkan kita tarik garis vertikal, langsung kita perkirakan garis miring seperti ini. Ini udah bergeser lagi. Posisinya ya. Posisinya udah bergeser lagi ya. Ini misalkan kita kasih blok warna. Nah. Jadi, ini sesuai kebutuhan ya. Jadi, menggeser angle gambar dengan cara membuat efek seperti ini. Nah, ini yang pertama tadi kita bikin. Ini yang berikutnya. Nah, kelihatan bergeser kan ruangannya. Dari ini ke ini. Nah, sampai di sini bisa dipahami dulu nggak? Teman-teman. Atau ada yang mau ditanyain? Ayo silahkan kalau ada yang mau tanya kakak-kakak. Boleh lho mau nanya apa ya? Ayo mau nanya. Atau kalau mau bikin... Kalau buat sketsa, yang lebih tebel bisa Pak? Yang lebih apa? Lebih tebel. Lebih tebel? Ya. Bisa. Sketsa yang lebih tebel kan? Tapi kalau untuk sketsa, sebaiknya tipis aja. Jadi tipis nanti kalau udah yakin betul, gambar sketsanya baru ditebalin. pakai spidol atau pakai drawing pen. Begitu. Nah, ini coba kita ubah lagi angle-nya ya. Contoh satu lagi. Ubah angle. Yang ini kita matiin dulu. Kita pakai angle yang berbeda. Ini garis vertikal dulu. Nah, kira-kira ini apa yang akan terlihat nih. Ini adalah angle kalau kita melihat ke atap. Di bagian atas ini, nanti kira-kira yang terlihat adalah plafon. Nah, ada lampu di plafon. Lampu. Ya, kira-kira begini. Jadi ini, gue lihat ke atas. Ada yang nanya ya, Kak Alva ya. Ya. Kalau untuk warna, cara ngatur tebal tipisnya gimana, Kak Alva Roby? Untuk ngatur tebal tipis, pada umumnya kalau pakai aplikasi, itu kita tinggal geser aja. Kalau bisa melihat di bagian yang ada segitiga di layar. Kalau kita mau tebal diarahkan ke warna hitam. Kalau kita mau tipis diarahkan ke warna putih. Ini lingkaran ini. Lingkaran kecil ini. Lihat kan nggak? Di segitiga ini. Oke. Atau kalau... Kalau dia tradisional? Kalau tradisional... Arsirannya ya? Arsirannya ya. Arsiran atau pilihan pensilnya mungkin ya. Jadi kalau pensil yang tebal ya pakai yang 2B atau 3B dan seterusnya. Kalau yang lebih tipis pakai yang HB. Jadi kalau hitam putih ada HB itu paling tipis. Semakin tinggi B-nya semakin tebal. Kalau warna yang digital bisa pakai ini. Kalau crayon juga bisa di teknik arsirannya nanti. Ya lanjut lagi, Kak. Sambil kalau ada yang tanya. Oke lanjut ya ke materi berikutnya tentang... Jadi untuk tips yang kedua tentang mendukung tema cerita. Ini teman-teman bisa melihat ada 2 gambar ya. Kelihatan ya. Ada rumah. Yang satunya juga ada rumah juga. Ini rumah tapi di tengah hutan. Ada yang tau gak sih ini rumah siapa? Yang ini. Nobita. 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 Kalau yang satunya rumah siapa ini? D-Beer. D-Beer. Oh iya. D-Beer. Nah betul sekali. Jadi. Hafal ya. Hafal ya. Hafal ya. Jadi rumah dari Nobita itu karena dia ya anak-anak apa ya yang berada di lingkungan yang biasa kemudian kehidupannya juga kehidupan sehari-hari ceritanya rumahnya bentuknya seperti ini. Sementara Wiber Beers itu mereka beruang yang unik ya ceritanya. Mereka tinggalnya di hutan, mereka juga bisa berinteraksi dengan manusia tanpa manusia yang lain merasa heran. Karena ini cerita fantasi. Rumahnya disesuaikan juga. Rumah beruang itu biasanya di dalam gua kan. Kalau biasanya beruang itu hibernasi, tidur, mereka kan masuk ke dalam gua. Nah ini guanya dimodifikasi seperti rumah. Jadi supaya lebih mendukung cerita dari kisah Wiber Beers. Terus yang tiga yaitu meyakinkan pembaca. Jadi tadi yang kamar yang rumah pertama tadi rumahnya siapa? Nobita. Nobita. Nah rumah yang Nobita itu dalam ruangannya seperti apa? Dalam ruangannya seperti ini. Ini kamarnya Nobita. Jadi dia itu anak sekolah yang kehidupan sehari-hari. Kisahnya ruangannya seperti orang pada umumnya. Seperti anak-anak pada umumnya di Jepang. Kira-kira ruangannya seperti ini desainnya. Mungkin kalau di dalam negeri di Indonesia punya style sendiri. Nanti teman-teman bisa mengamati juga ruangannya sendiri, kamarnya sendiri. Jadi isinya apa aja? Isinya ada meja, ada kursi, macam-macam. Kemudian yang Wiber Beers dari luarnya aja udah kelihatan gua kan, di dalam sebuah gua yang bentuknya mirip rumah. Nah ini jendelanya mirip jendela rumah nih. Jadi guanya dikasih jendela rumah, di dalamnya ada kasur, ada laptop, ada lemari kecil, meja kecil, ada poster. Khas anak remaja juga, tapi remaja beruang. Remaja bir. Jadi supaya membaca semakin yakin kalau ini memang si beruangnya masih muda, masih remaja nih beruangnya. Dia ruangannya harus menyesuaikan. Ada poster di dinding, ada laptopnya. Kemudian di bawah tempat tidur ini ada mungkin koleksi buku-buku yang disimpan di bawah kolom tempat tidur. Kalau Nobita, bukunya ditaruh di lemari. Kalau si beruang ini, si Panda atau si Greasy atau satu lagi Ice Beer, kayak gini di ruangan. Kalau Ice Beer kayaknya nggak di ruangan, Ice Beer tidurnya di kulkas ya. Yang ngikutin filmnya pasti tahu Ice Beer tidurnya di mana. Dia nggak punya kamar, dia punya kulkas. Kalau malam tidur di dalam kulkas. Oke, lanjut. Kita menggambar background yang terdiri dari lingkungan dan properti. Jadi kita akan menggambar background yang terdiri dari... Background itu pada umumnya ada dua hal, lingkungan sama properti. Oh iya, Hana mau nanya apa nih? Hana Safia. Properti itu apa? Oh iya, properti itu... Ntar, kita jelasin. Properti itu kira-kira benda-benda atau pernak-pernik yang ada di sekitar lingkungan. Misalkan tadi, ini kamarnya Nobita nih. Propertinya apa? Propertinya ada lemari, ada buku, ada kursi, lampu meja, ada lampu dantung, ada ini di dinding, gantungan baju. Terus di kamarnya ini, Gris atau Panda, ada laptop, kasur, tempat tidur, kursi. Itulah kira-kira contoh properti ya. Nanti di belakang akan dibahas lebih lanjut. Sekarang kita akan masuk ke contoh lingkungan. Yang pertama ada rumah, masjid, sekolah, pasar. Di samping ini X dan in, ini maksudnya eksterior dan interior. Jadi lingkungan itu ada lingkungan eksterior yaitu lingkungan di luar rumah, dan ada lingkungan di dalam rumah, interior. Berikut ini adalah lingkungan eksterior. Lingkungan eksterior di luar rumah, kira-kira pemandangannya seperti ini yang bisa dijumpai pada umumnya. Ini di masjid, kira-kira seperti ini. Ini di sekolah dan ini di pasar. Kemudian teman-teman harus memperhatikan juga kira-kira apa aja yang ada di sekitar rumah, apa aja yang ada di sekitar masjid biasanya. Jadi supaya meyakinkan pembacanya kalau memang ini adegannya adalah di sekitar masjid. Kemudian kita akan menggambar eksterior. Kita akan praktek menggambar eksterior. Sebentar, share screen dulu. Oke, kita di sini akan praktekan menggambar eksterior. Kalian bisa siapkan kertas atau yang digital bisa disiapkan alatnya. Pertama, kita akan membuat kotak dulu seolah-olah itu adalah panel komik kotaknya. Kita akan bareng-bareng bikin eksterior, background luar. Tampak dari luar maksudnya. Oke, yang pertama kita akan bikin kotak dulu. Teman-teman bisa menirukan, kita akan bikin kotak seperti ini. Jadi kita akan buat ini seolah-olah panel di komik. Ini ada yang kesulitan nggak nih untuk bikin kotak ini? Sambil ikutin bikin kotak-kotak panel. Apalagi bingung nyari penggaris biar kotaknya rapi. Oh, Kak Sigi, lubang ingetin tadi ya. Ada pemanasan yang diajarin Kak Alva bukan lalu. Oh ya, itu dia. Pemanasannya itu perlu dikerjakan setiap sebelum mulai menggambar sebenarnya. Jadi perlunya pemanasan itu supaya tarikan garis kita itu stabil. Jadi waktu bikin garis nggak meletot-meletot. Kita bisa langsung lurus, lebih stabil garisnya. Oke, udah jadi kotak-kotaknya? Udah, lanjut Kak. Lanjut ya. Aku belum, Pak. Oh, belum. Jawab, sambil dibuat. Sambil ya. Oke, sekarang kita akan mulai bikin background eksterior rumah. Kita akan bikin dengan cara yang paling mudah. Nah, kita tarik garis horizontal kira-kira seperti ini. Nah, tarik garis dulu. Nah, kemudian kita mau bikin apa dulu nih? Ini kita mau bikin kira-kira pagar rumahnya dulu ya. Ini pagar rumah. Bisa, bisa ikutin. Lalu kita akan bikin halamannya dengan cara menambahkan lengkungan di sini. Wah, ini mana rumahnya nih ya? Pada penasaran ya rumahnya nggak muncul-muncul nih. Sabar. Ya udah, udah bisa semua. Sampai di sini. Nggak ada yang kesulitan ya. Kakak lanjutkan. Bikin rumahnya kira-kira seperti ini. Kita susun dengan kotak-kotak ya. Nah, ini bangunan rumahnya. Lalu kita berikan atap di rumahnya. Sampai sini bisa diikutin. Terus jangan lupa di rumah itu ada jendela. Pinter banget. Ini dia nih. Kita kasih jendela di sini. Kasih jendela yang lebar biar cahaya masuk ke dalam rumah. Oke. Kasih dua jendela. Terus apa lagi nih? Yang kurang nih? Pintu. Pintu. Bener banget. Coba rumah nggak ada pintunya. Ntar masuknya lewat jendela dong. Nanti kalau dilihat orang dikirain siapa itu masuk rumah lewat jendela gitu ya. Kita kasih pintu. Nah, pintunya kayak gimana? Nah, di sini. Handle pintunya untuk buka pintu. Oke, kira-kira sampai di sini. Bisa ikut ya? Bisa ikutin ya? Nah, ini gampang ya diikutin ya. Gampang banget. Terus biasanya di rumah itu ada apa di depan rumahnya? Ada lampu. Ya, ada lampu jalan. Nah, kira-kira begini untuknya. Nah, kemudian di sekitar halaman biasanya papa atau ibu suka bikin tanaman-tanaman ya. Kasih tanaman di depan halaman ya. Nah, kayak gini. Bisa diikutin ya sampai sini ya. Oke, lanjut lagi. Apalagi nih yang kurang. Nah, ini kan rumah ini nggak sendirian. Rumah ini ada tetangganya. Nah, kita bikin rumah tetangganya itu siluet aja. Karena tempatnya nggak cukup. Nah, siluetnya bagaimana? Kita bikin garis aja di belakang rumah. Kira-kira seperti ini. Nah, kita bikin kelihatan seperti atap. Oke, ini background rumah udah jadi. Oh iya, tambahin detail sedikit untuk atap rumah. Kita kasih garis seperti ini untuk atap rumahnya. Nah, bisa diikutin ya. Oke, setelah rumah lanjut kita ke masjid ya. Kita akan bikin masjid diawali juga dengan garis lurus seperti ini. Kalau masjid aku udah bisa. Wih, keren dong. Mantap. Masjid kita bikin seperti ini. Halamannya. Nah, masjid biasanya halamannya luas. Ya kan. Terus kita bikin kotak juga di tengah-tengahnya. Kita bisa bikin kotak dulu seperti ini. Lalu kotak lagi di atasnya. Kita bikin kubahnya masjid. Kayak gini nih. Kayak gini nih. Gimana bikin kubah masjid? Nah, kira-kira begini ya. Tidak lupa kita bikin juga apa? Menara masjid. Seperti ini. Terus apalagi nih yang kurang nih masjidnya nih. Tau nggak nih teman-teman yang kurang di masjidnya apa ini coba? Masjid ini nggak ada pintunya. Gimana masuknya coba? Masjid ini harus dikasih pintu. Seperti ini. Pintu masjid. Nah, pintunya besar supaya lebih gampang dilewatin banyak orang. Karena masjidnya rame. Di sini ada jendela kecil. Nah, mungkin di sekitar masjid bisa kita kasih tanaman. Kasih pohon. Caranya bikin garis dua begini. Kemudian bikin kerul-kerul. Kerul-kerul nih pohon. Ini bisa diikutin ya. Kalau yang bingung bisa nanya atau tunjuk jari ya. Oke. Masjidnya udah jadi. Background masjid udah jadi. Sekarang. Eh, udah jadi belum? Yang lain udah pernah jadi semua belum? Backgroundnya. Masjid tuh, simple masjid. Belum. Oke. Kalau mau dibikin lebih detail lagi bisa. Jadi mungkin di belakangnya masjid itu ada, bisa dikasih ada gedung. Gendung. Gendung ini. Gendungnya siluet aja. Karena jauh posisinya. Gendungnya siluet aja. Karena jauh posisinya. Nah. Nah. Langit, kasih awan di langitnya. Nah. Semakin sempurna nih backgroundnya nih. Semakin meyakinkan. Gimana lanjut ya. Lanjut. Lanjut ke gedung sekolah sekarang. Sekolah. Ini kira-kira seperti ini. Kita tetap bikin garis lurus dulu. Seperti yang awal-awal. Kemudian kita bikin bangunan utamanya. Kayak gini. Bangunan utama sekolah pada umumnya. Tetap kemanjang. Lalu kita kasih atapnya. Seperti ini. Pintunya. Pintu lebar di sekolah. Kemudian ada jendela-jendela. Sekolah ini banyak ruang kelasnya, jadi jendelanya banyak. Jadi kita bisa menyusun background itu hanya dengan menambahkan objek-objek kota, garis. Seperti ini. Terus, apa lagi yang perlu ditambahkan? Di sekolah biasanya ada tiang bendera. Yang bendera kita bisa taruh di sini. Yang bendera. Nah, ini dia. Yang bendera. Kemudian, oh ya, ada lagi satu lagi di sini harusnya. Ini ada papan nama sekolah. Kita taruh di depan. Sekolah SD. Nah, biasanya di sekitar sekolah itu banyak pohon-pohonan. Karena spasenya ini sempit, kita bisa bikin pohon-nya siluet saja. Kayak gini. Nah, kita bikin crawl-crawl-nya di sekitar. Kayak gini. Bisa ngikutin sampai ini. Gampang ya. Gambar sekolah udah jadi, kemudian udah pada jadi semua, belum digambar sekolahnya. Sampai yang ketinggalan. Gak ada ya. Lanjut ya. Kita lanjut lagi ke pasar. Gambar pasar. Jadi, ini sebenarnya kayak semacam latihan untuk bagaimana memvisualkan background ya. Sebenarnya nanti kalau teman-teman punya ide sendiri, mau gambar selain empat background ini juga boleh. Ini metodenya aja. Awalnya kita bikin garis, terus kita bikin gedungnya dengan menambahkan kota. Seperti ini. Nah, pasarnya ini pasar modern ini. Pasar modern yang apa ya, minimarket-minimarket yang bisa dijumpai. terdiri dari susunan kotak-kotak ya. Nah, kalau di minimarket, misalnya jendelanya lebar. ini masih bisa ngikutin ya, sampai sini ya. Jendela minimarket nih lembar. Kita bisa kasih nama mark gitu aja lah. Atau bisa ditulis apa aja lah. Gue pengen bikin minimarket apa gitu ya. Terus, ya ini udah jadi background ini. Kira-kira di sekitar minimarket ada apa nih? mungkin ada, di depan tuh mungkin ada ini ya, ada tempat duduk ya sih di depan misalnya. Kalau mau dikasih tempat duduk bisa juga di sini. dikasih bangku. Nah, kira-kira begini bangku ya. Oh ya, ini jendelanya dikasih efek kilau. Karena ini jendela kaca, jadi harus ada kilau. Ini pintunya juga pintu kaca, pintunya juga harus ada kilau. kemudian kalau mau menambahkan bangunan lain di sekitarnya, kita bisa bikin dengan teknik siluet seperti ini. Nah, kota-kota. Saya kira begini. Jadi ini minimarket yang ada di kota. Jadi background-background di belakangnya ini ada apartemen, ada perkantoran. Nah, kita udah dapet semua background. Ada dapet 4 background. siapa yang udah selesai nih empat-empatnya. Gak jadi semua. Sebelum kita lanjut lagi. Oke, siapa yang udah selesai? Siapa yang belum? Kalau pasar aku outdoor. Wah, pasar outdoor itu lebih susah itu. Bikin ya. Tapi keren juga kalau bisa itu. Mau nyoba lah. Tadinya mau saya kasih contoh pasar outdoor nih, Kak Sgit. Kalau cari referensi boleh, Kak? Boleh. Boleh, boleh banget. Alva mau gambarin pasar outdoor nih. Mau ikutin nggak? Ini udah ya. Udah kasih Gid screenshot nih. Ntar kasih Gid. Minta Kak Junasen ke grup ya. Kita lanjut dulu. Gimana yang lain? Kita akan lanjut ke interior nih habis ini. Interior. Oke ya. Lanjut ya. Lanjut. Oke, kita share screen dulu. Eksterior udah. Kemudian kita kan ngomor. Nah, ini ada contoh gambar interior nih. Interior rumah. Ini perwakilan aja ya interior rumahnya ya. Karena rumah kan macam-macam nih interior. Di dalam rumah ada dapur, ada ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, kamar tidur ya kan. Nah, ini perwakilan ruang interior rumahnya ini kira-kira ini ruang keluarga ini. Teman-teman bisa lihat ya. Di layar ini ada sofa, ada laci, lampu. Nah, kemudian sebelahnya interior dari masjid. Nah, ini kita bisa ngeliat keadaan di dalam masjid. Kira-kira digambarkan seperti ini. Ini pakai perspektif juga nih. Tapi nanti bisa dipelajarin nih. Nanti Kakak ajarin caranya. Kemudian yang ketiga ini interior kelas. Nah, interior kelas ini kayak gini. Tadi kita bikin gedung sekolahnya di luar. Sekarang kita lihat di dalamnya ruang kelasnya seperti ini. Ada papan tulis, meja, dan lain-lain. Nah, yang terakhir interior dari pasar. Pasar modern ya, dari minimarket. Nah, kita bisa lihat di dalamnya ada seperti ini. Ini ada ruang kasir, ada meja kasir ya. Terus ini ada rak tempat barang-barang dagangan, barang-barang jualan. Oke, kita akan lanjut ke praktek bikin interior. Sudah siap? Siap belum? Siap ya. Siap, Kak. Oke, kita akan bikin praktek material. Share screen dulu. Kembalik lagi ke SP. Oops. Nah, untuk bikin interior di dalam rumah, metodenya juga sama. Pertama kita tentukan dulu garis horizon ya. Garis horizon. Garis horizon itu garis lurus. Seperti ini. Garis horizon. Kemudian kita akan taruh propertinya. Jadi, kita kira-kira ada sofa. Nah, ini cara bikin sofa begini. Kita bikin kotak dulu. Kemudian kotak lagi. Oh, kita bikin sofa yang begini aja. Kira-kira begini sofa-nya. Ini sofa-nya ada jadi. Sampai di sini bisa ngikutin. Dari sofa. Kita akan tambah lagi objek yang lain, yaitu meja kecil. Meja kecil di samping. Sofa. Ada meja kecil. Kalau yang gambarnya pakai pensil bisa dihapus. Jadi garis lurusnya tadi bisa dihapus-hapus. Kemudian kita tambahin ada lampu berdiri. Lampu berdiri. Sampai sini bisa ikutin gak nih? Atau ada yang bingung nih? Belum. 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 Yaudah pelan-pelan ya. Pelan-pelan ya. Ini kalau ada yang bingung, bilang ya. Jadi supaya gak ketinggalan nanti. Kita akan tambahkan hiasan dinding. Meyakinkan lagi. Ya, dindingnya bisa aja nih. Nah, gila-gila begini. Di atasnya, meja kecil kita bisa taruh pas bunganya. Pas bunganya ini bunga apa nih yang boleh taruh di sini? Kira-kira kita mau mawar gitu-nya gini aja nih. Belongkar-bongkar. Bisa ikutin ya. Ini kita udah dapet nih ruangan interior dari rumah. Bisa. Bisa ya? Oh iya, ada perlu ditambahin lagi nih. Sedikit lagi. Biasanya di depan sofa itu dikasih karpet. Kalau gak ada lampu, boleh kak? Boleh. Boleh, boleh. Bebas. Mau diganti apa lampunya? Atau gak pakai lampu, boleh. Oh, ada karpet. Karpetnya di depan sofa. Gila-gila begini. Oh iya, ada yang kurang nih. Jam dinding. Jam dinding. Lampu. Oke, kita lanjut ya. Ke interior masjid. Ini udah semua. Udah ya. Lanjut ke interior masjid. Kita bikin dulu. Tunggu. Tunggu, tunggu. Kita tunggu lima detik. Oke, lanjut ya. Kita lanjut bikin interior dalam masjid. Kita bikin garis horizontalnya dulu. Nah, begini. Nah, di dalam masjid itu kira-kira ada apa dalam masjid. Ini angle gambarnya ini dari samping. Dalam masjid kita bisa bikin karpetnya masjid. Seperti ini. Seperti ini. Ini karpet masjid. Kemudian kita langsung tambahkan pintu-pintu masjidnya. Nah, kira-kira begini. Bintunya besar-besar. Seperti di masjid Nabawi. Nah, kemudian bisa taruh di atasnya. Mungkin ada. Sajadah. Nah, kira-kira kayak gini. Backgroundnya bisa ditambahkan lagi dengan lampu-lampu yang cantik-cantik. Sampai di sini, ada yang bingung nggak nih? Bisa ngikutin ya. Lalu saya jatah lagi. Nah, lampu-lampu yang memperindah bagian bala masjid. Kemudian kalau mau ditambah detail lagi itu bisa ditambahkan ini. Seperti ini. Tambahin orang. Oh, nanti dulu orangnya. Kita kan lagi bikin background. Nggak ada kipas angin. Oh, iya. Nggak ada kipas angin. Ini masjidnya pakai AC ini. Jadi, Kak Alva ngeles saja. Lupa gambar kipas angin. Kipas angin biasanya ada di atas. Mungkin bisa ditambahkan di atas ini. Nah, dapat dah kipas anginnya. Nah, ditambah lagi sedikit ornamen di bimbing. Dan semakin mempercantik masjidnya. Bisa ikutin ya semuanya ya. Kita akan lanjut lagi nih. Interior dalam kelas. Lanjut ya. Oke, kita lanjut ke interior dalam kelas. Banyak bisa. Biar waktu juga. Kalau aku pakai AC boleh? Kak Alia, boleh. Boleh. Biar lebih sejuk ya. Sejuk di hati dan sejuk di dalam ruangan. Sekarang kita bikin interior dalam kelas. Nah, caranya sama juga. Kita tarik garis horizontal. Kemudian kita bikin apa ini? Papan tulis. Nah, di dalam kelas. Pasti ada papan tulis. Nah, kayak gini. Kita bikin frame-nya supaya lebih meyakinkan. Bagian bawah ini ada tambahan buat tempat naruh spidol sama kapur. Terus kita... Kipasnya boleh kayak bunga, Kak. Dari Hana. Boleh. Boleh. Dari Hana ya. Hana artinya bunga juga kan. Bahasa Jepang ya kan. Ini masih pada bikin masjid ya, jangan-jangan. Atau udah bisa ganti ke interior dalam kelas? Iya. Bisa ya, dalam kelas ya. Lanjut ya kelasnya ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana nih mau bikin meja-mejanya nih? Supaya kelihatan rapi, kita bisa pakai garis bantu dari perspektif tadi. Kira-kira begini. Kita barang garis lurus gini, kemudian... Ini garis-garis perciraan untuk membantu. Terus bagaimana bikin mejanya? Mejanya kita bisa ngikutin ini. Ini susah ya? Semoga enggak ya? Ini meja, terus kursinya ada di sini. Terus di kursi ini. Nah, ini kursinya nih. Susah amat. Kayaknya susah ya, dalam kelas ya emang ya. Jadi kita mungkin pelan-pelan ya. Ya, diikutin dulu Kak Zawat ya. Nah, ini kira-kira gini dalam kelas. Di sini ada meja guru di depan. Meja guru. Ada kursinya juga di sini. Terus di belakang meja guru biasanya ada... Apa nih, ada keterangan, keterangan macam-macam. Ada jadwal atau apa ya? Nah, ini gini-gini. Terus di sini juga ada jam. Supaya tahu kapan jam istirahat, kapan jam pulang. Di sebelah sini kita kasih lemari. Di ruang kelasnya udah jadi ya, kira-kira seperti ini. Ruang kelas yang sederhana. Ruang kelas, buatin versi gampangnya, Kak. Versi gampang? Oke, oke. Versi gampang kita coba. Oh, ya gini aja. Gak pakai lemari boleh. Oke, boleh-boleh, Kak Razan. Boleh, gak pakai lemari. Oke. Versi gampang di sebelahnya aja ya. Versi gampang kira-kira. Tahu, Pak. Bagaimana versi gampang. Mungkin kalau versi gampang itu tidak memperlihatkan ini ya. Bangku dan kursi. Jadi, kita posisinya duduk paling depan gitu, Kak ya. Ya, posisi di depan. Yang langsung terlihat itu meja guru. Ini pepan tulisnya kurang besar. Meja guru, pepan tulis, mungkin properti foto atau jam gitu kali, Kak ya. Ya, di sini ada foto. Biasanya nih, foto presiden dan wakil. Mas, ini ada buru runda-runda. Di sini meja guru, di sini ada kursinya. Jamnya bisa di sini. Ya, kira-kira begini. Di sini ada peterangan jadwal. Nah, ini versi gampang nih. Nah, ada versi yang lebih sederhana. Dilihat dari posisi kita melihat ya perspektifnya. Asik nih. Kalau mau sedikit dikasih efek meruang, bisa ditambahin gini juga lantainya. Ya, kasih ya. Efek lantai. Nah, gini-gini apa-gini. Kak, aku sudah selesai dari tadi. Oke, keren Kak Anissa. Kita ngan... Iya, Kak Hana. Gimana, Hana? Kita lanjut ke pasarnya. Maksudnya otominimarket-nya. Iya, habis ini. Ini udah bisa ngikutin semua ya, yang ruang kelas ya. Sudah, insya Allah ya. Bisa ya. Oh, ya. Itu tuh awalnya kecetuna doang jajah. Nah, kita akan bikin minimarket. Minimarket. Coba carikan cara yang paling sederhana nih. Bikin minimarket. Dari sebaris nombor dulu. Dari sebaris nombor dulu. Kemudian... Di sini ada rak jualan. Ada rak. Ini ada rak. Kita bisa bikin seperti ini raknya. Ini ada rak jualan. Nah, di sini ada detail yang dijual. Makanan-makanannya yang dijual. Oke. Ini ada smeg-smeg. Jajan-jajan. Gak aneka macam jajanan di sini. Yang dijual. Nah, terus di samping sini kita bisa bikin kasir. Meja kasir. Kasir itu ada mesin kasirnya. Biasanya kayak gini bentuknya kira-kira. Ya. Gimana, bisa ikutin gak ini? Gimana, Hana? Bisa. Bisa ya? Masih tetap aja susah. Gimana, Zawat? Selesai ya? Pelan-pelan ya belajarnya ya. Ini, kemudian kita bikin Kita bikin rak-rak belanjaan yang lainnya. Di belakang. Di belakang. Kita bikin aneka Barang-barang yang dipajang di etalase. Mungkin di atas ini ada promo nih. Terus kita bikin Ini, atapnya. Atap dari minimarketnya. Pak Zawat, aku sudah selesai, Kak. Cuma bukan kayak gitu. Beda lagi gak apa-apa. Boleh. Ini contoh aja dari Kak Alva ya. Iya. Nah, kira-kira gini nih. Atapnya kayak gini. Ada lampu-lampu kan. Biasanya kan terang banget kan di dalam minimarket. Tidak jadinya belum? Anakku sudah. Keren, Kak. Oke, lanjut ya. Kalau udah semua kita akan lanjut lagi. Ke sini. Share screen. Share screen. Ke sini juga. Kalau di atasnya aku kasih kipas AC. Boleh, Kak? Boleh. 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 Kreativitas keren boleh ditambahin. Iya. Oke. Kita akan lanjut ke properti. Kita akan ngomongin properti. Jadi, properti itu adalah benda-benda atau perkakas yang ada di lingkungan. Ada di lingkungan rumah, di lingkungan kamar, lingkungan masjid, atau lingkungan minimarket. Next, seperti ini kira-kira. Nah. Di dalam interior kelas, teman-teman bisa lihat nih. Ini background di dalam kelas. Propertinya ada apa aja? Propertinya ada. Ini apa? Papan tulis. Papan tulis. Ini semua adalah yang disebut sebagai properti. Jadi, yaitu benda-benda yang ada di sekiling atau di sekitar dari background, dari lingkungan tadi. Yang benda-benda ini otomatis menyesuaikan dengan lingkungannya. Kalau di dalam kelas itu pada umumnya ada seperti ini. Jadi, mungkin di dalam kelas ini tiba-tiba ada batu di tengah-tengah. Kecuali kelasnya mungkin ada kena gempa atau gimana. Jadi, ini yang pada umumnya saja. Kita akan lanjut lagi untuk mempraktekan, menggambar propertinya. Jadi, kalau tadi kita menggambar background secara keseluruhan, sekarang kita akan bedah properti. Kita akan menggambar properti ini, satu per satu. Siap ya? Kita akan menggambar properti satu per satu. Nah, nanti kakak tunjukin caranya nih. Jadi, dari dua properti ini, nanti teman-teman bisa mengamati gambar apa aja yang, sorry, gambar background ini teman-teman bisa mengamati gambar properti apa aja yang bisa digambar atau dipisahkan dari ruangan. Misalkan ini ruangan warga, nanti properti yang dipisahkan apa aja yang bisa digambar. Oke, kita akan share screen dulu. Share screen, kita akan awalin dari properti yang ada di dalam ruang keluarga. Nah, yuk. Teman-teman bisa siapkan kertas baru, lembar baru. Untuk bisa kita mulai untuk bikin ini. Jadi, ini gambar ruangannya tetap kakak perlihatkan ya di layar. Cukup jelas ya. Nanti kita akan coba pisahkan gambar-gambar ini. Pertama, yang paling gampang dulu nih. Gambar apa yang kira-kira paling gampang nih di dalam ruang keluarga ini? Lampu. Lampu, oke. Kita akan bikin lampu. Lampu yang naik. Bisa memperhatikan bentuknya seperti ini. Kemudian, tarik garis memanjang ke bawah. Terus, ini ada untuk ngidupin lampunya. Oke, next apa nih? Next-nya. Pot. Pot. Oke, kita bikin potnya sekarang. Kita bikin pot di sampingnya. Itu potnya ada dua ya. Potnya itu yang satunya pot bunga mawar kayaknya. Yang satunya itu pot apa ya itu? Pot kakus. Potnya di ikutin ya. Kira-kira begini. Tau turun, Cik. Oke, potnya ada satu lagi. Pot yang lebih kecil. Pasang di bawah sini. Pot bunga mawar. Ini menggambar bunga mawar versi mudah. Kita bikin... Apa namanya? Kayak spiral aja bunganya. Nah, kira-kira begini. Oke, udah pada jadi semua belum nih? Pot sama lampunya. Sudah ya. Oke, lanjut ke... Apa lagi nih sekarang? Jam. 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 Oke, kita bikin jam di sini. Jam dinding. Karpet. Nah, gampang lah bikin jam ya. Kita harus bikin... Apa? Karpet. Karpet. Karpet kita bikin di sini nih. Sampingan jam nih. Yuk, ini dia karpetnya. Terus, apa lagi? Empat buku. Rek buku. Oke, rak buku. Buku ditaruh di sini aja, di bawah sini. Ya, rak bukunya kira-kira begini. Kita bikin box dulu. Ini yang kita kasih kaki. Ya, kemudian ditambahin dengan ini. Macam frame di tengah-tengahnya. Lalu bukunya digambar di tengah sini. Nah, kayak gini. Nah, ini dia rak buku. Ini rak bukunya udah jadi. Terus, apa lagi? Apa lagi nih? Sofa. Sofa. Sofanya karena gede, kita taruh di sini nih. Sofa. Sofa. Bikin kotak dulu. Kemudian bikin ini. Bikin dudukannya dengan kotak juga. Nah. Ini bikin sofa yang versi gampang. Kira-kira gini. Ini bisa ikutin ya. Bikin sofa. Oke, kita sudah jadi sofanya. Oh, ini kakinya sofa. Kakinya sofa. Masih ada dua objek lagi, dua properti lagi yang perlu digambar. Yaitu hiasan dinding. Ini hiasan dinding. Ini hiasan dinding, kira-kira gambarnya ada gunung dan matahari. Sama satu lagi adalah rak yang ada di hiasan dinding. Bisa ikutin ya. Sampai sini. Ini hiasan dinding. Apa? Ini hiasan dinding. Mau foto. Ada ternyata ada pot lagi ya di atas rak dinding. Ada pot kecil. Ini yang punya rumah suka banget nih sama tanaman. Ada kaktus lagi di atas rak dinding. Oke. Nah, ini dia yang disebut properti. Jadi, ini nanti akan melengkapi cerita atau meyakinkan orang untuk membuat orang semakin yakin dengan cerita yang akan kita buat dengan adanya background dan properti ini. Lingkungan dan properti. Environment dan properti. Kira-kira begitu. Masih ada waktu lima menit lagi ya? Kak Sikit ya? Iya, kak Pak. Silahkan. Kita mau lanjut ke properti yang di dalam kamar. Ini mau diselesaikan dulu yang properti di ruang tamu, di ruang keluarga. Itu rak dinding, kenapa itu bukunya nggak jatuh? Itu ada penahan buku itu. Ada penahannya ya? Teman-teman, nanti ngikutin lagi ya. Kita lanjut dulu karena waktunya tinggal lima menit lagi. Silahkan, kak Alva. Oke. Kita lanjut ke properti berikutnya, yaitu di properti di dalam kamar tidur. Nah, ini sudah terlihat ya di layar kamar tidur. Ini lebih sedikit sih barang-barangnya. Ini kamarnya mungkin, kamarnya baru jadi nih. Jadi belum diisi macem-macem. Jadi di sini yang paling terlihat ya ada lampu. Ada lampu lagi. Ini lampu kamar tidur. Pakainya juga lampu yang, lampu berdiri nih kayak tadi. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian ada pinggai foto. Kasur. Kasur. Nah, tempat tidurnya nih yang kita bikin lagi di bawahnya ini. Gimana cara bikin tempat tidur? Jadi pertama kita bikin kotak dulu seperti ini. Kotak yang agak miring. Nah, bisa diikutin ya. Nah, bikin gini dulu. Nah, kalau udah kita tambahin lagi begini. Di atas. Nah, ini dia nih. Kasurnya sudah jadi. Gitu maksudnya. Ini mukanya kecil. Nah, terus ada pot nih. Wah, ini tanemannya lebih besar. Ibu. Pot bunga. Eh, pot bukan pot bunga ini. Ini pot taneman. Ini pot taneman. Ini pot taneman. Nah, ini dia nih. Properti di dalam kamar ini. Oh, ada bantal juga ya. Ada bantal lupa dibikin. Nah, ini bantalnya. Ada dua. Oke. Nah, ini dia. Nah, kira-kira begini. Properti di dalam kamar. Ini kasurnya ditambahin selimut dulu. Ini selimut nih. Nah, ini dia. Kita udah jadi semua properti di dalam kamar. Oh, ini kok bisa ditambahin. Nah. Nah. Gimana? Bisa ngikutin ya? Ada yang mau tanya? Ada yang kesulitan? Ikutin sesi dua tentang background. Gambar background. Ini. Ya. Ini nih. Apa? Backgroundnya pernah tebelnya. Atau abisnya bisa tebel. Ya, sih namanya. Nggak bisa ditambahin lagi. Kenapa? Yang tebel apa? Garisnya ya? Ya. Pakainya. Coba kelihatin. Kak Zawat gambarnya. Pakai apa itu? Gambarnya pakai digital atau pakai pensil sama kertas? Ya. Mana Kak Zawat gambarnya? Gambarnya mana? Kak Zawat. Gambarnya mana? Nyalain dulu Kak Zawat. Ya. Itu Kak, kalau kita tuh misalnya mau bikin kotak. Tapi keluar garis gimana Kak? Oh, enggak rapi maksudnya? Ya. Garisnya. Enggak apa-apa. Bikin aja dulu. Awal-awal mungkin enggak rapi ya. Tapi nanti semakin sering Zawat bikin kotak. Nanti pasti akan semakin rapi kotaknya. Gitu. Gimana? Ada lagi yang mau nanya? Ya. Tugasnya apa? Tugasnya apa? Tugasnya kalian bikin background tadi ya. Boleh sekolah. Versi kalian sendiri ya? Ya, ya. Boleh masjid, boleh minimarket. Boleh bebas. Ya, tadi Kak Alva ngasih contohnya sekolah, masjid, minimarket, sama rumah. Nah, kalian bikin versi kalian sendiri. Kalian maunya bikin apa bebas. Ya, bikin buat tugas. Jadi nanti sambil melatih kalian untuk belajar bikin background. Bisa cari referensi di Google. Bisa juga foto ya. Ke Rokorobi ya. Ya, ya. Bisa foto kalian. Koleksi foto. Pernah jalan-jalan kemana bisa buat jadi. Bisa kamarnya sendiri kalau mau. Kamarnya sendiri. Uang kamarnya sendiri, dapurnya. Ya, silakan. Ya, nanti bikin. Boleh kota masa depan? Boleh nih. Boleh, boleh banget. Boleh, boleh banget. Berfantasi, boleh. Oke, Kak Alva Robi bisa dimatikan dulu share screen-nya. Siap. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Alva Robi. Buat teman-teman semua. Buat kita latihan. Bikin gambar background ya. Karena nanti persesi-persesi, sesi terakhir kita akan belajar bikin comic strip. Dan saat bikin comic strip, nanti semuanya dibutuhkan tuh ya. Mulai dari desain karakter, kemudian background. Besok nanti ada panel dan balon teks. Nanti pas jadi satu halaman comic strip. Ya, bisa lihat di Instagram-nya Kak Alva Robi, Aisa Tomodachi. Ya, kemarin Kak Alva Robi baru posting tuh satu halaman comic strip terbaru. Ya, jadi kalian bisa contoh juga buat cara bikinnya Kak Alva bikin Aisa Tomodachi. Oke, ada pertanyaan lagi? Sebentar, ada di kolom chat. Kak, makanan termasuk properti? Termasuk nggak ya? Ya, termasuk. Termasuk. Makanan ya, boleh bikin hidangan di dapur. Hidangan berbuka puasa. Ya, nanti buka puasa di potret dulu. Ya, ada apa aja. Ada telontong, ada bawan, ada esenang. Macem-macem bisa kalian bikin ya. Oke, sebelum Kak Sigi tutup, izin dulu kalian buat on-camp. Kita foto bareng dulu untuk sesi kedua hari ini. Ya, yang bisa open camp. Kak Rananela, Kak Hassan, Nur Hassan, Kak Dinda, Kak Hansa, Kak Isa Putri. Kasih kita hitung sampai tiga ya. Satu, dua, tiga. Kali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak buat hari ini. Ya, Alfa, makasih banyak. Ya, sama-sama, Kak Sigi. Secara teknis, gambar background yang sederhana dan mudah sekali untuk diikutin. Kasih kita aja nggak bisa gambar, kayaknya mudah ya untuk ikutinnya. Ya, kalian insya Allah jago-jago semua bisa ngikutin gambar background-nya. Gambar desain karakter, gambar background yang pakai kertas dan pensil. Setelah gambar, jangan dibuang ya. Disimpan gambarnya. Karena itu aset properti kalian. Disimpan semuanya. Kita tutup sesi kedua hari ini dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. 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 Amin. Oke, semuanya. Makasih sekali lagi, Kak Alfa Robi. Kita makasih banyak buat sesi kedua. Kita masih punya dua sesi ya, bareng Kak Alfa. Ya Allah ya, insya Allah. Dua minggu lagi sampai menjelang lebaran. Kalian semangat. Puasanya semangat ya. Jangan sampai bolong ya. Semangat semua. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Sampai jumpa lagi. Dadah. Makasih banyak semuanya. Kalian semangat. Jangan lupa. Jangan lupa.